Halo co-friends, kita bahas soalnya yuk Dari soal diketahui Ada sebuah persegi panjang dan persegi Dengan luas persegi panjang Itu sama dengan luas perseginya Panjang sisi persegi 3 desimeter Lalu lebar persegi panjangnya 25 cm Yang ditanyakan panjang dari persegi panjangnya Adalah titik-titik sentimeter Untuk mencari tahu panjang persegi panjang Kita cari tahu dulu yuk Luas persegi panjangnya Nah co-friends perhatikan nih Luas persegi panjang itu sama dengan luas persegi Berarti luas persegi panjang kita tulis Sama dengan luas persegi Co-friends masih ingat kan Rumus luas persegi itu apa? Rumusnya sisi dikali sisi Kita masukkan rumusnya Lalu kita masukkan nilai yang diketahuinya Panjang sisinya 3 desimeter Berarti sisi dikali sisi itu sama dengan 3 dikali 3 Nah sekarang kita hitung nih Hasilnya berapa? 3 dikali 3 itu sama dengan 9 Berarti kita dapat Hasilnya 9 desimeter persegi Lalu satuan luasnya kita ubah dulu nih Dari desimeter persegi menjadi sentimeter persegi Karena satuan panjang pada persegi panjangnya Adalah sentimeter Nah sekarang kita ubah satuan luasnya ya Untuk mengubah satuan luasnya Co-friends jangan lupa nih Tangga satuan luasnya Nah disini sudah ada tangga satuan luasnya Naik 1 tangga dibagi 100 Turun 1 tangga dikali 100 Lalu dari desimeter persegi ke sentimeter persegi Disini desimeter persegi Disini sentimeter persegi Berarti tangganya naik atau turun nih Benar banget tangganya turun Turunnya 1 tangga Jadi 1 desimeter persegi itu sama dengan 100 cm persegi Maka 9 desimeter persegi itu sama dengan 9 dikali 100 Hasilnya berapa nih? Benar banget 9 dikali 100 hasilnya adalah 900 Co-friends bisa hitung sendiri di rumah ya perkaliannya Jadi kita dapat deh Luas persegi panjangnya 900 cm persegi Selanjutnya kita cari Panjang persegi panjangnya Maka Panjang persegi panjang Kita cari menggunakan luas persegi panjang yang sudah diketahuinya Co-friends masih ingat kan Rumus luas persegi panjang itu apa? Rumusnya Panjang dikali lebar Nah sekarang kita masukkan nih rumusnya Lalu kita masukkan Luas persegi panjang Dan lebar persegi panjang yang diketahuinya Jadi 900 sama dengan P dikali 25 P itu adalah panjang ya Nah sekarang kita cari nih Nah sekarang kita cari nih nilai P itu berapa Untuk mencari tahu nilai P kita buat P nya itu sendiri Berarti kita hilangkan 25 nya Dengan cara kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 25 Nah sekarang kita hitung sama-sama nih 25 dibagi 25 itu sama dengan 1 P dikali 1 itu sama dengan P Berarti tersisa P P merupakan panjang ya Selanjutnya 900 dibagi 25 hasilnya berapa nih? Benar banget 900 dibagi 25 Hasilnya adalah 36 Co-friends bisa hitung sendiri di rumah ya Ya pembagiannya Jadi kita dapat deh Panjangnya itu adalah 36 cm Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang C Panjang persegi panjangnya adalah 36 cm Selesai deh sampai sini Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya Co-friends Tepat semangat belajarnya Tepat semangat belajarnya Tepat semangat belajarnya Tepat semangat belajarnya